selamat menikmati let it be selamat menikmati 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 Okay guys, macam mana? Korang dah tengok kan video tu tadi? Haa, memanglah lepas dia tukar tu Haa, tensional baru tu tak bunyi guys Haa Tapi Elok sampai kat rumah memang dia bunyi balik Haa, itu je masalah sekarang ni Mungkin benda tu dia tak betul-betul tekan lagi ke Macam mana ke? Kita tengok lah 2-3 hari sebab apa Haa, baru je tukar Kita tengok lah dulu macam mana Sebab dia sekejap bunyi, sekejap tak bunyi tau guys Haa Kalau kata Tak okay juga Kita nanti terpaksa lah Haa, cari Tensional manual lah Sebab apa yang auto ni Macam Tak boleh selesaikan masalah Still masih berbunyi Walaupun dia sekejap bunyi, sekejap tak kan Tapi, haa Kita nak jatuh kan Haa, motor baru Enjin bunyi macam-macam ni kan Haa, aku jadi tak konok lah Haa, buat motor baru guys Kalau motor kita beli second hand ke kan Haa, macam kita beli second hand Ataupun kita dah pakai lama baru bunyi Haa, yang tu boleh accept lah guys Haa kan Ini bayaran bulanan pertama pun Belum lagi start bayar Haa Belum sampai tarikh lagi Tapi motor dah masalah kan Siapa boleh terima guys Haa Kan, siapa boleh terima Motor kita beli Harga mahal guys Tapi, kes-kes-kes macam ni Tak boleh nak salahkan Pada Haa, kedai motor Kedai kita beli motor Tak boleh salahkan dia orang Kena salahkan Haa Pengeluar lah Macam motor Kalau je nama Honda Kita kena Kita kena tekan Honda lah Bersiuk Honda Tak apa Dia buat motor Aku malah Tapi tak kualiti Macam Kita kena RSF Mungkin Harga lebih sikit Patutnya Haa Barang elok kan Tapi Sama juga Dengan RSV3 ni Ada masalah Tensional juga Tak ada apa-apa Perbezaan pun Haa Jadi kan Lepas ni Aku rasa Kalau korang nak beli RSV3 ni Korang fikir-fikir lah Kan Dah beli lah Menyesal Haa Cuma tu lah Kena cari je lah Kena cari lah Jalan penyelesaian dia Jadi Aku rasa video air ni Sampai kat sini je dulu Haa Untuk info kali ni Tentang Honda RSV3 ni Haa Jadi Kalau korang nak tahu lagi Apa Haa Info-info yang seterusnya Ataupun Video-video yang Aku akan Buat selepas ni Ataupun Apa-apa content yang Akan datang Korang kena trust Apa channel ni Jangan lupa like Comment share dan subscribe Dan nyalakan butang loceng Untuk notification video yang akan datang Yang penting subscribe Haa Jadi bila Korang subscribe Korang boleh dapat Notification Haa Bila korang nyalakan loceng Untuk video-video aku yang akan datang Buat masa sekarang Aku akan fokus pada Honda RS ni dulu lah Haa Ok lah guys Haa Jadi video kita hari ni Sampai kat sini je dulu Jangan lupa like Comment share dan subscribe Dan nyalakan komentar loceng Untuk notification Video yang akan datang Jadi terima kasih kerana menonton Assalamualaikum Bye bye Terima kasih kerana menonton